Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Terima kasih untuk kalian yang udah sawer kopi buat mimin. Kewilah, gak usah pakai lama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut di mana Xiaoyan bertanya kepada Xinlan mengenai dokter peri kecil. Xinlan pun menjelaskan bahwa saat itu dokter peri kecil Ziyan dan dirinya berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu mereka menghabiskan beberapa bulan untuk menuju ke wilayah Pil. Begitu mereka tiba di wilayah Pil, sebuah vaksi yang tidak bermoral yang disebut dengan gerbang Yuxian menatap dokter peri kecil karena kecantikannya. Menghadapi hal itu, dalam kemarahannya dokter peri kecil pun segera membunuh semua orang dari vaksi itu. Namun kepala gerbang Yuxian juga seorang elit dozong. Meskipun ia akhirnya sekarat di tangan dokter peri kecil, ia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan hal itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan pun meletus. Tubuh racun yang menyedihkan adalah representasi dari bencana di wilayah Pil karena telah ada sejumlah bencana yang telah diciptakan sebagai akibat dari meletusnya tubuh racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, beberapa vaksi pun segera menyerang dokter peri kecil. Lembah sungai S adalah yang paling aktif. Namun niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah sungai S suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seseorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh tersebut. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan di tubuhnya. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dari dokter peri kecil telah ditemukan oleh lembah sungai S. Setelah itu, ia pun bertukar pukulan dengan pihak lain dan menderita cedera serius. Sampai di titik ini, mata Xinlan pun seketika memerah dan ia meminta maaf kepada Xiaoyan karena ia tidak berguna. Ia bahkan tidak bisa membantu apapun ketika semua ini terjadi. Saat ini, Xinlan benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam kemudian melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini bukan salah Xinlan. Setelah itu, Xiaoyan lanjut berkata sepertinya Xinlan tahu di mana posisi dari dokter peri kecil. Xinlan pun menganggu kemudian berkata bahwa ia telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil kepadanya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai S. Oleh karena itu, bahkan sepertinya Xinlan tidak bisa masuk. Xiaoyan pun sedikit menganggu kemudian bertanya di manakah tempat tersebut. Xinlan segera berkata bahwa tempat tersebut berada di tempat yang bernama aliran dewa yang jatuh. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xinlan bertanya apakah yang kakak Xiaoyan rencanakan untuk saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Xiaoyan pun segera berkata apalagi yang bisa ia lakukan selain pergi ke aliran dewa yang jatuh. Xinlan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xinlan akan memimpin jalan untuk Xiaoyan. Ia tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil begitu ia memasuki aliran dewa yang jatuh. Xiaoyan sedikit mengangguk hingga akhirnya ia seperti mengingat sesuatu kemudian bertanya di manakah keberadaan Xi'an. Apakah ia juga ikut pergi bersama dengan dokter peri kecil? Xinlan pun segera menjelaskan bahwa Xi'an telah pergi dan meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin kembali ke rumah. Xiaoyan seketika mengerutkan keningnya setelah mendengar penjelasan dari Xinlan. Identitas Xi'an memang selalu menjadi misteri. Namun Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Xiaoyan pun bertanya-tanya di manakah lokasi yang disebut rumah bagi Xi'an. Xiaoyan pun berkata semoga gadis itu baik-baik saja dan sekarang ini mereka hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukan Xi'an. Xiaoyan menghela nafas kemudian ia sekali lagi meraih Xinlan dan menggerakkan tubuhnya bergegas ke langit utara. Aliran dewa jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye dan dengan kecepatan Xiaoyan ia hanya menghabiskan sekitar satu hari sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa Xinlan. Xiaoyan dan Xinlan pun perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya menatap kekejauhan dan ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di hadapan mereka. Mata Xiaoyan pun menyapu ke daratan tersebut dan terlihat sosok manusia yang padat di sana. Selain itu sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa jatuh. Jelas mereka berniat mencari jejak dari dokter peri kecil yang berada di sana. Tak lama Xinlan pun segera menjelaskan bahwa langit aliran dewa jatuh ditutupi dengan kabut beracun. Oleh karena itu mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa masuk melalui jalur bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa yang jatuh. Namun ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga tempat tersebut. Mereka terus-menerus mengamati aktivitas di dalam aliran dewa jatuh. Mendengar penjelasan dari Xinlan, Xiaoyan pun segera bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es. Xinlan menjelaskan berdasarkan informasi yang ia peroleh yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es bernama Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka lah yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil namun ia pikir harusnya ada ahli lain selain mereka berdua. Ia berpikir setidaknya ada empat elit dozong yang membantu mereka untuk mencari dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk dan berpikir tampaknya lembah sungai es tidak mengerahkan ahli kelas dozun pamungkas mereka. Namun masuk akal jika Xiaoyan memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, tetua lembah sungai es ini sudah cukup untuk menangkapnya. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan bisakah ia menemukan lokasi dokter peri kecil setelah mereka memasuki aliran dewa jatuh. Xinlan pun mengangguk hingga akhirnya Xiaoyan kembali meraih pinggang Xinlan dan mereka pun segera turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, mereka pun telah mendarat di luar aliran dewa jatuh. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan ke pintu masuk kemudian Xinlan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid dari lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Meskipun begitu, tidak ada satu pun dari mereka yang menghalangi pergerakan dari Xiaoyan. Mereka pun terus melangkah maju hingga tiba di suatu daerah terpencil. Mereka pun segera berhenti kemudian Xiaoyan bertanya kemanakah mereka harus pergi. Menanggapi hal itu, Xinlan pun dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Kemudian ia pun mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya. Ia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat melarikan diri dari botol tersebut. Benda ini tampak mirip dengan tikus tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Tak lama, benda tersebut pun segera melesat diikuti dengan Xinlan dan Xiaoyan di belakangnya. Mereka pun terus masuk ke kedalaman hutan hingga akhirnya tikus hitam kecil di depan mereka pun tiba-tiba berhenti. Xiaoyan pun seperti merasakan adanya sesuatu kemudian ia meraih tikus bersamaan dengan Xinlan dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Xiaoyan pun segera menatap ke arah langit dan melihat lusinan sosok berwarna putih berdiri di atas sana. Tak lama, terdengar gemuruh suara yang bersumber dari seorang pria tua yang memimpin pasukan di atas langit. Seketika Xiaoyan pun menyadari sosok yang ada di depan pasukan tersebut adalah dokter peri kecil. Si pria meminta dokter peri kecil dengan patuh ikut bersamanya kembali ke lembah sungai es. Dengan begitu, mungkin dokter peri kecil masih memiliki kesempatan untuk hidup. Mendengar perkataan si pria, Xiaoyan pun seketika menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah si pria. Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa kekuatan si pria ini berada di sekitar bintang 6 Dozong. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitaran aliran gunung. Dengan begitu, sudah jelas bahwa mereka adalah murid dari lembah sungai es. Setelah itu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya dan menemukan dua sosok pria yang berdiri di atas batu. Xiaoyan dapat merasakan bahwa salah satu dari mereka memiliki kekuatan di tingkat bintang 6 Dozong, sementara yang lainnya berada di sekitaran bintang 2 Dozong. Xiaoyan pun bergumam, rupanya ada tiga orang elit Dozong, selain itu ada lusinan murid elit lembah sungai es. Xinlan yang juga menyapu tempat tersebut segera berkata bahwa mereka berdua adalah tetua lembah sungai es yang bernama Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka sangat kuat dan akan lebih baik jika kakak Xiaoyan tetap berhati-hati. Sementara itu di sisi lain, pria tua segera berkata kepada dokter perikecil bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Hal itu dikarenakan ia telah dipukul dengan Ice Zone Force dan membutuhkan penawar dari lembah sungai es miliknya. Doki es misterius yang tersisa di tubuh dokter perikecil akan membekukan semua kekuatan hidup miliknya dalam waktu satu bulan. Menyerah dan ikut kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatan dokter perikecil untuk bertahan hidup. Menanggapi perkataan dari si pria, dokter perikecil pun segera berkata bahwa sebelum kekuatan hidupnya dibekukan, maka ia akan menghancurkan tubuhnya dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai es. Melihat tanggapan dari dokter perikecil seketika, aura dingin pun berangsur-angsur melonjak dari tubuh si pria. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan seketika, gumpalan es tajam segera keluar dan melesat ke arah dokter perikecil. Dokter perikecil pun mengerutkan kening saat ia melihat gumpalan es tajam yang memotong udara dan bergegas menuju ke arahnya. Saat ini, ia terluka parah dan jelas bukan tandingan dari Ping Yuan. Selain itu, ada dua elit dozong lainnya di sekitaran gunung dan jika ia menyerang, kemungkinan ia akan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seketika doki berwarna ungu ke abu-abuan pun melonjak membuat dinding pertahanan. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari doki ungu ke abu-abuan dengan cepat memucat di bawah serangan terus-menerus dari gumpalan es. Ekspresi dokter perikecil pun berubah sedikit saat ia merasakan udara dingin yang mengalir deras di sekitarnya. Udara dingin ini benar-benar sangat aneh dan jika itu berhasil memasuki tubuh seseorang, hal itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Saat di pertempuran yang terakhir, ia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu pun menyebabkan dokinya memperlambat tanda-tanda kelesuan. Dokter perikecil menyadari bahwa inilah yang disebut dengan pasukan Aizun dari Bing Yuan dan Bing Fu yang berhasil melukainya dan memaksanya kembali pada saat itu. Setelah itu, dokter perikecil pun segera melesat menuju ke dalam aliran gunung. Menyadari hal tersebut, Bing Yuan pun segera memerintahkan para murid untuk membentuk formasi penyegelan es. Seketika, dinding es besar pun terbentuk dan menghalangi jalur pelarian dari dokter perikecil. Tak lama, tubuh Bing Yuan pun bergegas menuju dokter perikecil dengan beberapa niat membunuh yang secara bertahap melonjak di matanya. Dokter perikecil tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah muncul di hati Bing Yuan ketika ia melihat senyum buas yang ada di wajahnya. Segera, ia pun buru-buru menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya sebagai persiapan untuk perjuangan terakhir. Ketika dokter perikecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekililingnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Tak lama setelah itu, banyak retakan segera menyebar dan dinding es akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang pecah pun segera mengejutkan Bing Yuan. Ia pun semakin terkejut setelah mendengar banyak teriakan menyedihkan dari murid lembah sungai es. Bing Yuan pun memfokuskan matanya dan ekspresinya seketika berubah menjadi gelap setelah ia menemukan bahwa murid-murid dari lembah es telah berjatuhan. Ia pun melihat kesekeliling hingga akhirnya menemukan seorang pemuda berdiri dengan senyum di tepi sungai gunung. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari mereka menyerang seorang wanita yang sedang terluka dan lemah. Tentu saja hal ini akan benar-benar membuat nama lembah sungai es menjadi hancur. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya tatapannya beralih ke dokter perikecil kemudian meminta maaf karena ia telah datang terlambat. Dokter perikecil terkejut ketika ia melihat pria muda yang berdiri di samping aliran gunung dan menyebutkan namanya. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik dan itu adalah senyum kebahagiaan dan indah dari seorang yang menemukan harapan besar saat seorang dalam keputus asaan. Sementara itu di sisi lain Bing Yuan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa seorang Dozong bintang satu saja berani bertindak kurang ajar di depannya. Setelah itu Bing Yuan pun segera memerintahkan Bing Fu untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Bing Fu pun menganggu kemudian berkata bahwa ia akan membiarkan bocah kecil tersebut mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bing Fu pun segera melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju ke arah Xiaoyan. Aura yang keluar dari tubuhnya bersamaan dengan setiap langkah yang ia ambil menjadi lebih dingin. Di sisi lain Bing Yuan pun segera menoleh ke arah Dokter Peri Kecil kemudian melambaikan tangannya dan seketika aura dingin yang mengejutkan dengan cepat muncul. Dalam sekejap mata aura dingin pun telah berubah menjadi roda es yang berputar cepat kemudian melesat ke arah Dokter Peri Kecil. Menyadari hal tersebut ekspresi Dokter Peri Kecil pun seketika berubah hingga akhirnya tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas pergi. Bersamaan dengan Dokter Peri Kecil yang hendak bergerak, tiba-tiba sosok perak pun muncul dan menghantam roda es hingga terpental. Sosok perak yang muncul secara tiba-tiba ini pun menyebabkan ekspresi dari Bing Yuan seketika berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika ia melihat sosok perak di depan Dokter Peri Kecil. Terutama ketika ia melihat mata dari sosok tersebut menampilkan kekosongan. Ia pun segera bertanya-tanya dan bergumam apakah ini adalah boneka? Di sisi lain, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian memerintahkan Earth Demon Puppet untuk membunuh Bing Yuan. Earth Demon Puppet yang berada di depan Dokter Peri Kecil pun segera bergegas keluar seperti bola meriam ketika suara Xiaoyan terdengar. Earth Demon Puppet segera muncul di hadapan Bing Yuan dalam sekejap dan tinjunya dengan kejam menghantam dada Bing Yuan tanpa gerakan yang aneh. Ekspresi Bing Yuan pun seketika berubah dan ia segera melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks dan seketika beradu dengan kepalan dari Earth Demon Puppet. Kontak pun segera terjadi dengan Earth Demon Puppet yang tidak bergerak sedikit pun sementara Bing Yuan dipaksa mundur beberapa langkah di udara kosong. Kejutan seketika muncul di matanya karena dengan mengandalkan kekuatannya, ia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka tersebut. Bing Yuan pun segera berteriak memerintahkan Bing Fu untuk membunuh bocah tersebut karena ia yang mengendalikan boneka tersebut. Bing Fu pun menganggu kemudian segera bergegas bersamaan dengan satu sosok lain yang juga bergegas ke arah Xiaoyan. Bing Fu memerintahkan seorang tetua bernama Bing He untuk menangkap wanita racun sementara ia akan berhadapan dengan bocah tersebut. Bing He pun menganggu kemudian melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok menuju dokter peri kecil yang berada di belakang Xiaoyan. Wajah dokter peri kecil pun tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang ke arah mereka. Sementara itu Xiaoyan tersenyum saat melihat wajah dingin dari Bing Fu. Jari Xiaoyan pun dengan lembut mengusap cincin berwarna putih di jarinya dan seketika tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk seorang pria tua. Bing Fu yang menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual muncul dan matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil yang berada di belakang Xiaoyan ketika ia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Seketika hati dokter peri kecil benar-benar rileks hingga akhirnya ia pun melepaskan semua luka yang ia derita. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar dimuntahkan tak terkendali. Xiaoyan pun terkejut kemudian ia buru-buru meraih dokter peri kecil dan menatap wajahnya yang pucat. Saat ini dokter peri kecil tampaknya benar-benar lemah hingga seolah-olah ia akan runtuh jika tertiup angin. Seketika niat membunuh di mata Xiaoyan yang hitam pun segera melonjak. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam hingga akhirnya ia menoleh ke arah Tian Huo Zunzi. Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan mengganggu istirahat Tian Huo Zunzi. Xiaoyan meminta tolong agar Tian Huo Zunzi menghabisi orang-orang ini sesegera mungkin. Dokter peri kecil benar-benar sedang terluka parah dan tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Menanggapi hal itu Tian Huo Zunzi pun segera melirik ke arah dokter peri kecil. Dengan penglihatannya ia secara alami dapat mengatakan bahwa ia telah menderita luka yang serius. Ekspresi Tian Huo Zunzi juga jauh menjadi lebih serius. Kemudian ia pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan butuh waktu 10 menit. Setelah itu ia pun segera berbalik dan melihat ke arah kelompok bingfu. Saat ini mereka semua benar-benar memasang ekspresi terkejut. Melihat hal tersebut kaki Tian Huo Zunzi pun perlahan maju dan badai spiritual yang agung segera melonjak. Ekspresi bingfu pun saat ini benar-benar suram hingga tanpa sadar. Ia pun berkata apakah sosok tersebut benar-benar memiliki kekuatan di tingkat bintang 8 dozong. Hati bingfu pun langsung menjadi dingin begitu ia melihat Tian Huo Zunzi menghilang. Tubuh bingfu pun segera mundur dan ia pun bertanya-tanya bagaimana bisa seorang anak kecil akan memiliki barisan yang begitu menakutkan. Tak lama ruang di depan bingfu pun berfluktuasi dan sosok Tian Huo Zunzi segera muncul. Tian Huo Zunzi pun tersenyum tipis kemudian ia pun mengalayunkan telapak tangannya. Menanggapi hal itu bingfu pun segera mengeluarkan semua doki yang ada di dalam tubuhnya membentuk armor putih salju. Namun tentu saja kekuatan semacam itu tidak akan berpengaruh di depan mata Tian Huo Zunzi. Akhirnya ledakan pun segera terjadi ketika telapak tangan dengan lembut mendarat di pelindung es di tubuh bingfu. Perlahan armor es pun retak hingga akhirnya pecah di bawah tekanan kekuatan yang dahsyat yang dikeluarkan oleh Tian Huo Zunzi. Bingfu pun seketika menjadi pucat dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya bersamaan dengan tubuhnya yang terbang mundur. Sementara itu di sisi lain bingfu pun segera menekan kakinya ke udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan dengan secepat kilat. Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua doki di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat banyaknya sosok yang menghampirinya pun segera tersenyum dingin kemudian menoleh ke arah dokter peri kecil dan berkata agar ia menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan dan jangan ikut campur. Dokter peri kecil pun mengangguk sedikit dan berpikir bahwa pemimpin dari kelopok ini yang bernama Binghe adalah bintang dua Dozong. Selain dari orang itu, masih ada beberapa ahli di tingkat Dohuang dan Xiaoyan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Dokter peri kecil pun hanya bisa mengelah nafas karena kecemasannya bersamaan dengan kaki Xiaoyan yang perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat ia melakukannya. Dengan segera, sosok ilusi pun bergegas di antara alisnya dan berfluktuasi kemudian membentuk penampilan dari sosok Xiaoyan. Teknik tubuh ilusi 3000 petir yang telah dipraktikan oleh Xiaoyan saat ini memiliki avatar yang kekuatannya seharusnya telah berada di puncak kelas Dohuang. Meskipun avatar tersebut tidak akan mampu menangani Binghe, namun setidaknya itu dapat memblokir murid lembah sungai es lainnya. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya segera melesat pergi sesuai dengan instruksi Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Ia pun menghilang dalam sekejap dan kali berikutnya ia muncul, ia sudah berada di belakang Binghe. Setelah itu, ia pun segera memblokir banyak murid dari lembah sungai es. Kemunculan avatar spiritual ini menyebabkan Binghe seketika terkejut. Dengan segera, matanya pun berubah dingin dan tatapannya segera menatap ke arah Xiaoyan. Kemudian ia pun berkata bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak taktik. Namun dengan kekuatan Dozong bintang satu ini, Xiaoyan masih bukanlah tandingan dari dirinya. Seketika, doki yang kuat pun segera melonjak dari dalam tubuh Binghe. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya sedikit saat ia melihat Binghe yang bergegas mendekat. Orang ini hanyalah Dozong bintang dua, sementara Xiaoyan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum ia masuk ke tingkat Dozong. Tak lama, sosok Binghe pun melintas dan muncul di hadapan Xiaoyan dengan senyum jahat di wajahnya. Tinju ditutupi dengan es tajam segera menabrak dada Xiaoyan dengan kejam. Menghadapi hal itu, Xiaoyan hanya mengungkapkan senyum dingin dan tangannya segera menyebar dan nyala api hijau giyok perlahan melonjak dari tubuhnya. Tinju pun secara akurat mengenai telapak tangan Xiaoyan, namun pada saat ini lapisan es langsung meleleh ketika ia melakukan kontak. Bersamaan dengan itu, tanpa dukungan udara dingin dan es, pukulan Binghe pun segera berkurang kekuatannya. Xiaoyan pun tersenyum dingin kemudian berkata bahwa Dozong bintang satu dari lembah sungai es benar-benar sangat lemah. Bersamaan dengan itu, tangan Xiaoyan pun segera mencengkram tinju dari Binghe membuat ia seketika terkejut. Ketidak percayaan pun melonjak di mata Binghe ketika ia melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menyusut saat ia melihat api giyok hijau yang menempel di telapak tangan Xiaoyan dan segera berteriak apakah ini api surgawi. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Binghe memang benar. Xiaoyan pun segera mengayunkan lengannya ke depan dan mengeluarkan teknik Octane Blast. Pukulan yang berisi panas dahsyat dan kekuatan liar segera menabrak tubuh Binghe hingga akhirnya ia pun mengeluarkan seteguk darah. Ekspresi Binghe pun berubah menjadi benar-benar gelap hingga akhirnya ia menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya untuk menghadapi panas dari api. Seketika es yang sangat jernih pun muncul dan membentuk sosok ular ketika ia mengeluarkan teknik lengan ular es. Udara dingin yang mengejutkan pun dengan cepat menerbu ke arah Xiaoyan namun ekspresi Xiaoyan masih tidak berubah. Api giyok hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi hingga akhirnya berkumpul di lengan Xiaoyan kemudian berbentuk menjadi serigala api hijau giyok yang berukuran sangat besar. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan pun segera melancarkan tinjunya ke depan dan serigala api meraung seperti gelombang air yang bergulir di kepalan tangan Xiaoyan. Suhu yang menakutkan pun seketika menguapkan udara dingin yang datang menuju ke arah Xiaoyan. Benturan keras pun segera terjadi dengan Bing He yang seketika terpental dan tubuhnya menghantam batu hingga akhirnya ia kembali memuntahkan seteguk darah. Setelah itu ia pun mengangkat kepalanya dengan wajah dipenuhi keterkejutan. Ia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang satu Dozong bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Bersamaan dengan pemikiran Bing He yang melintas, tiba-tiba sosok segera muncul di hadapannya seperti kilat. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa orang-orang dari lembah es hanya memiliki level seperti ini. Menyadari hal itu, Bing He pun segera berbalik untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun seketika bergerak dan kakinya segera mengarah ke badan Bing He. Ledakan pun segera terjadi ketika kaki Xiaoyan menghantam tubuh Bing He dan suara ratakan tulang dapat terdengar sebelum akhirnya tubuh Bing He pun kembali terpental. Tubuh Bing He pun kembali menabrak batu dengan seteguk darah yang kembali keluar. Kemudian ia pun berteriak, cepat atau lambat Xiaoyan akan menyesali semua tindakannya hari ini. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sosok putih segera melesat dari langit dan menghantam batu di samping Bing He. Seteguk darah segar pun segera dimuntahkan dan setelah itu sosok tersebut pun perlahan berguling seperti mayat. Bing He pun buru-buru menoleh dan keterkejutan seketika melonjak di matanya setelah ia menyadari bahwa sosok tersebut adalah Bing Fu. Saat ini seluruh tubuhnya benar-benar berlumuran darah segar dengan nafas yang sangat lelah dan ia tampak seperti hampir mati. Sementara itu di sisi lain, sosok tua pun perlahan muncul di samping Xiaoyan dan ternyata itu adalah Tian Huo Zunzi. Ia melirik ke arah Bing Fu kemudian berkata bahwa ia benar-benar bersenang-senang untuk memukuli orang tersebut. Namun Xiaoyan dapat yakin bahwa saat ini ia memastikan Bing Fu tidak memiliki nafas yang tersisa. Xiaoyan pun menganggu kemudian berkata Tian Huo Zunzi dapat yakin karena permasalahan bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan Tian Huo Zunzi akan segera dapat memiliki tubuh sekali lagi. Kegembiraan yang sulit disembunyikan pun seketika muncul di wajah Tian Huo Zunzi setelah ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu ia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata ini, ia berpikir sepertinya hari itu tidak akan lama lagi. Ia pun segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bisa diandalkan. Sepertinya penglihatan Tian Huo Zunzi saat ini masih bagus seperti dahulu. Di sisi lain, Bing He pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Tian Huo Zunzi. Ia pun berkata bahwa lembah sungai es miliknya menghususkan diri dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang dibuat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama tetua dapat membantu lembah sungai es melakukan satu tugas yakni menangkap wanita bertubuh racun, maka ia akan dapat memperolehnya secara gratis. Senyum di wajah Xiaoyan seketika ditarik dan niat membunuh yang padat dan dingin segera melonjak di dalam hatinya. Tian Huo Zunzi pun terkejut setelah mendengar kata-kata Bing He kemudian ia melirik ke arah Xiaoyan. Tian Huo Zunzi segera melangkah ke arah Bing He kemudian lengannya diletakkan di leher dan seketika retakan pun terdengar bersamaan dengan Bing He yang meninggoy. Setelah itu, Tian Huo Zunzi pun asal-asalan membuang tubuh Bing He kemudian menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan seharusnya tidak memberi seorang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Xiaoyan pun mengendurkan tinjunya yang terkepal erat kemudian menganggu ke arah Tian Huo Zunzi dan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan berterima kasih atas peringatan Tian Huo Zunzi kemudian berkata sepertinya pertempuran di sisi lain juga seharusnya telah berakhir. Tak lama, cahaya perak pun segera keluar dari aliran gunung kemudian muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan Erdimon papet memegang Bing Yuan yang wajahnya dipenuhi dengan darah. Setelah ia melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan leher yang patah, sebuah kekejaman pun segera keluar dari matanya. Ia segera menatap tajam ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa mereka semua tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan samar-samar tersenyum kemudian ia menerima tubuh Bing Fu yang terluka parah dari tangan Erdimon papet. Setelah itu, mata Xiaoyan pun beralih ke murid-murid dari lembah sungai es kemudian memerintahkan Erdimon papet untuk membunuh mereka semua dan jangan biarkan siapapun untuk hidup. Erdimon papet pun segera melesat menyerang kelompok murid dari lembah sungai es hingga akhirnya banyak teriakan menyedihkan segera terdengar. Setelah itu, Erdimon papet pun kembali ke hadapan Xiaoyan bersamaan dengan avatar spiritual yang dibentuk oleh Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menatap tajam ke arah Bing Yuan kemudian bertanya bahwa ia ingin tahu apa kekuatan dari Zun Es yang ia sebutkan tadi. Bing Yuan pun terdiam hingga akhirnya Xiaoyan mengeluarkan api giyok dan menempelkannya di bahu Bing Yuan. Asap putih segera membumbung dan seluruh tubuh dari Bing Yuan seketika bergetar. Nafas Bing Yuan pun menjadi tidak teratur hingga akhirnya. Ia pun berkata bahwa Ice Zun Force adalah doki unik dari lembah sungai es miliknya. Seseorang harus mencapai kelas Dozong untuk membuatnya. Jika kekuatan Zun Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di dalam tubuh seseorang. Xiaoyan pun bertanya bagaimana hal itu bisa dibatalkan. Bing Yuan segera berkata bahwa tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Xiaoyan meminta kepala lembah sungai es secara pribadi melakukannya. Namun tentu saja Bing Yuan tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan mampu melakukan hal itu. Mata Xiaoyan pun berubah sedingin es kemudian ia mengabaikan Bing Yuan dan sedikit mengangguk kepada Tian Huo Zun Zi sebelum akhirnya ia berbalik dan pergi. Baru saja Xiaoyan mengambil beberapa langkah tiba-tiba suara retakan pun segera terdengar. Tak lama setelah itu Tian Huo Zun Zi pun segera melemparkan tiga botol giyok kemudian berkata bahwa ini adalah jiwa mereka dan meminta Xiaoyan untuk menyimpannya. Xiaoyan pun segera meraih tiga botol giyok yang melesat di belakangnya kemudian menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiaoyan dengan cepat berjalan menuju ke arah dokter perikecil. Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya mereka meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Xiaoyan akan memikirkan cara untuk menghadapi apa yang disebut dengan Ice Zone Force. Dokter perikecil pun mengangguk dengan lembut hingga akhirnya Xiaoyan mengelurkan tangannya dan meraih pinggang dari dokter perikecil. Setelah itu ia meminta Earth Demon Puppet untuk membawa Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya seketika bergerak dan ia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa jatuh.